Kapolres dairi AKBP Reinhardt Habonaran, Nenggolan, diduga menganiaya dua anak buahnya hingga masuk ke rumah sakit. Insiden ini pun mendapatkan tanggapan dari Kapolda Sumatera Utara, Irjen Agung Setia Imam Effendi. Pasalnya ia langsung meminta Kabit Pro Pampolda Sumut, Kembespol Dudung Adijono, turun tangan menganiaya kasus tersebut. Dilansir dari tribunmedan.com, hal itu diungkapkan Irjen Agung pada Senin 28 Agustus 2023. Irjen Agung menyebut pemeriksaan terhadap Kapolres dairi merupakan langkah cepat mengambil tindakan. Saat ini pihaknya masih mendalami dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan mantan Kapolres niang selatan tersebut. Diberitakan sebelumnya peristiwa penganiayaan tersebut bermula saat korban mendadak dibariskan Kapolres dairi segera pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah memanggil salah satu personil, Kapolres dairi mulai menampari anggotanya itu. Lalu tamparan berlanjut ke anggota lainnya. Kemudian setelah tiba giliran korban yang bernama David, ia bertanya apa kesalahannya hingga ikut ditampar. Namun David justru dibawa ke ruang propam. Di sana Kapolres dairi mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh David hingga dia tersungkur. Karena dia niaya, David kemudian dirawat di RSUD Sidi Kalang. Terima kasih telah menonton!